Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mencoba testing untuk file DTS Setelah kita mengupdate televisi TCL ini menjadi Android 11 Oke, kita langsung saja Nah, disini saya memiliki 4 file sample audio Tetapi yang pertamanya itu bukan file DTS ya Jadi kita lihat 3 file yang ada di sebelah kanan Yang pertama merupakan file video dengan DTS-HDMA 5.1 Kemudian yang kedua yaitu sample 1 Itu file DTS-X Dan yang sample keempat yaitu DTS-X dengan konfigurasi Sauron 5.1 Oke, yuk kita tes filenya satu per satu Nah, untuk file yang pertama Televisi ini bisa memutar videonya dengan lancar Dan audionya pun terdengar dengan jelas Tetapi jika kalian menggunakan media player bawaannya Video ini dapat berjalan Tetapi tidak ada suaranya Karena encoder hardware-nya tidak mendukung DTS Oke, kita lanjut ke file yang kedua Yaitu file DTS-X Nah, untuk file yang kedua ini Saat kita play hanya terdengar suara tank saja Padahal suara di file ini sampai 1 menit Di informasi website yang saya download Jadi kemungkinan encoding hardware televisi TCL ini Tidak mendukung file audio yang berekstensi DTS-X Oke, kita lanjut ke pengetesan file yang ketiga Yaitu file yang berekstensi DTS-X Dengan konfigurasi Sauron 5.1 Setelah kita menunggu beberapa detik Tidak ada suara yang keluar Saat kita memilih file ini Jadi kemungkinan karena hardware encoder di TV TCL ini Tidak mendukung untuk file Yang di dalamnya ada DTS-X Sauron 5.1 Oke, cukup sekian pengetesan dari file DTS Di televisi TCL yang telah di upgrade Android 11 ini Semoga bermanfaat dan menjadi referensi kalian Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini Jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video